Manusia emas ini pura-pura menjadi patung dan tidak boleh bergerak Karena di sekitarnya sedang ada wabah virus zombie Bahkan di depannya sudah ada zombie yang perhatiin dia terus Kalau dia gerak sedikit pun pasti akan langsung digigit Manusia emas ini sampai harus menahan nafas Tangannya juga gemetaran tuh, bahkan kakinya juga kerang Saat itu ada pria tua yang berlari heboh dan juga berisi Auto langsung diserang dong Manusia emas yang lihat pun mual tuh Tapi kalau dia muntah nanti dia malah diserang zombie juga Akhirnya dia pun menelannya Dia melihat kalau temannya yang diwarnai hitam itu masih selamat juga Orang itu bergerak perlahan karena mau kabur Sialnya dia tidak tahan dan malah muntah sehingga jadi incaran para zombie Manusia emas ini sangat sedih Tapi karena ada kesempatan dia pun langsung buru-buru kabur Akhirnya dia pun bisa bersembunyi guys Karena merasa sudah aman dia pun keluar dan berjoget-joget Tapi ternyata di sisi lain masih banyak kerumunan zombie dong Si manusia emas ini jadi ketahuan Auto meninggoy deh tuh Jahat banget setelah mengetahui temannya botak dan memakai wig Eh wignya malah diinjek dan ditendang dong Bahkan di dalam kelas pun dia menarik wig cewek itu sampai anak-anak di kelas pada tahu semua Dan lebih parahnya cewek ini difoto dan dipajang di mana-mana Karena itu satu sekolah jadi tahu dong kalau cewek ini kepalanya botak Dia jadi ditertawakan semua orang Sedangkan cewek jahat ini seneng banget tuh karena sudah mempermalukannya Sampai suatu hari dia dibawa ke rumah sakit oleh ibunya Ternyata adiknya itu terkena kanker dan harus kehilangan rambutnya Karena pengobatan Si adik pun sedih dan gak mau makan tuh Dan tiba-tiba cewek botak ini dateng Ternyata dia bekerja di rumah sakit itu untuk menghibur anak-anak botak yang terkena kanker Ternyata guys cewek ini sebenarnya sehat Tapi dia rela botakin rambutnya untuk menghibur para pasien yang kehilangan rambutnya Cewek ini jadi malu banget atas perbuatannya dan meminta maaf Bahkan dia juga botakin rambutnya supaya adiknya lebih kuat dan tidak merasa sendirian Suatu hari ada seorang istri yang menjenguk suaminya di penjara Mereka hanya punya waktu sebentar untuk mengobrol Dan karena cinta mereka terhalang kaca gini Si istri pun berbuat sesuatu untuk menunjukkan rasa cintanya itu Dia menggambar sebuah hati di kaca itu Si suami mau membalasnya Eh tapi dia lupa kalau dia tidak punya apa-apa Dan parah banget guys Dia malah seret orang di sebelahnya dan membuatnya jadi berdarah dong Dan darahnya itu dipakai buat menggambar hati untuk membalas istrinya itu Gimana nih menurut kalian romantis gak tuh? Komen ya Kakak beradik ini suka banget membuat origami Mereka tinggal bersama neneknya Setiap hari mereka selalu bersama dan membuat origami Mereka selalu bersenang-senang dan bermain bersama dengan begitu bahagia Karena saking sukanya dengan origami Mereka pun rela begadang hanya untuk membuat origami Suatu hari si kakak jatuh sakit guys Si nenek pun langsung merawatnya Si adik begitu sedih tapi tak lama kemudian dia juga jatuh sakit tuh Si adik menolak untuk dirawat karena dia berpikir dia hanya batuk biasa Ketika malam hari sang adik jatuh pingsan tuh Keesokannya si kakak terbangun dan melihat si nenek yang begitu panik Dia merawat adiknya yang sekarat Karena tidak tahu harus apa si kakak pun membuat origami untuk adiknya Tapi dia begitu panik sehingga kertas origaminya itu sampai robek Bersamaan dengan itu sang adik akhirnya pergi dengan tenang Dan ternyata sang adik sudah membuat origami yang begitu banyak untuk kakaknya itu guys Melihat semua itu sang kakak sangat sedih dan tidak bisa lagi bertemu dengan adik kesayangannya itu Kasian banget ya guys Selamat menikmati